Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Raudah Di video kali ini Kami akan membahas bagaimana Keyakinan umat muslim Kepada Nabi Isa Alaihi Salam Nabi Isa adalah satu-satunya Manusia yang dilahirkan Melalui mujizat Allah Ta'ala telah menunjukkan Kepada kita Kebesarannya dengan menciptakan Seorang manusia Dari seorang perempuan Tanpa seorang bapak Yakni Maryam binti Imran Lalu beginilah Empat hal yang diakini Umat Islam tentang Nabi Isa Alaihi Salam Untuk itu simak video ini Hingga akhir Agar tidak sesat Satu Nabi Isa mengakui Allah adalah Tuhannya Sungguh Telah kafir orang-orang yang berkata Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam Padahal Al-Masih sendiri berkata Wahai Bani Israel Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu Sesungguhnya Barang siapa Mempersukutukan sesuatu Dengan Allah Maka Sungguh Allah mengharamkan Surga baginya Dan tempatnya Ialah neraka Dan tidak ada Seorang penolong pun Bagi orang-orang zalim itu Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 72 Dalam keyakinan Umat Muslim Nabi Isa adalah seorang nabi yang menyembah Allah Ta'ala Yang mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa Bukan mengakui dirinya sendiri adalah Tuhannya manusia Dua Seorang hamba yang mendapatkan nikmat kenabian Dia Isa tidak lain Hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya Dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel Al-Quran Surah Al-Zukruh Ayat 59 Dalam dalil yang baru saja kita sebutkan Dapat kita yakini Nabi Isa sama seperti nabi-nabi yang lainnya Yang merupakan seorang hamba Allah Yang menerima risalah kenabian dari Allah Ta'ala Tiga Diangkat ke langit kedua Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana Al-Quran Surah An-Nisa ayat 158 Inilah salah satu tanda kekuasaan Allah kepada Nabi Isa Yang telah mengangkat Nabi Isa ke langit kedua Dan menyelamatkan Nabi Isa dari musuh-musuhnya Yaitu orang-orang kafir yang ingin membunuh Nabi Isa saat itu Lalu Allah mengangkat Nabi Isa ke langit kedua Dan menempatkannya disana hidup-hidup Sampai turun kembali ke dunia sebelum hari kiamat Empat Sebelum kiamat turun ke dunia Tidak ada seorang pun dari ahli kita Kecuali akan beriman kepadanya Nabi Isa sebelum kematiannya Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159 Seorang muslim juga akan meyakini Bahwa Nabi Isa kelak akan turun ke bumi menjelang hari kiamat Dengan membawa tugas yaitu mengembalikan manusia kepada yang hak Yaitu agama yang dibawa saudaranya yakni Nabi Muhammad SAW Dan membunuh Dajjal pada akhir zaman Itulah empat hal yang diakini umat Islam tentang Nabi Isa AS Semoga video ini menambah keilmuan kita sebagai umat Islam Terima kasih telah menonton